Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Bonebolango Gorontalo menetapkan siaga bencana banjir dan tanah longsor hingga tanggal 28 Juni 2024, seiring meningkatnya intensitas hujan di sejumlah wilayah di daerah itu. Hujan deras yang melanda Kabupaten Bonebolango pada Kamis 13 Juni dan Jumat 14 Juni dini hari menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Bone dan naiknya debit air di Bendungan Alale. Banjir bandang terjadi di tiga desa, yakni Desa Mo'odulio, Masiaga, dan Muara Bone, serta tanah longsor terjadi di Desa Taluda'a. Ungkap Kepala Pelaksana BPBD Bonebolango Ahri Lebah Biongo di Gorontalo pada Jumat 14 Juni. Masih kondisi siaga, kita juga mengeluarkan SK Siaga Bencana itu sampai tanggal 28 Juni 2024. Untuk di daerah yang terdampak banjir sendiri apakah ada? Yang terdampak ini yang paling parah ini di wilayah Bone Posisi, terutama Kecamatan Bone. BPBD Bonebolango bersama instansi lainnya, kata Ahril, terus melakukan pemantauan lokasi serta mengimbau masyarakat untuk waspada dan tidak beraktifitas di wilayah rawan bencana alam. Dari Bonebolango Gorontalo, Adewinata Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan. Terima kasih telah menonton!